Pasti pada nggak nyangka kan, rumah kali ini lebarnya cuma 4,5 meter aja, tapi enak banget desain dan layoutnya. Penasaran? Ikutin terus ya. Oke guys, sudah lama banget ya, aku nggak upload. Hari ini aku mau kasih kalian inspirasi juga rumah di Citralen. Lebarnya itu cuma 4,5 x 12 meter, yes. Lebarnya 4 meter, tapi di dalamnya nanti bisa punya 3 kamar tidur. Dan cukup oke lah ya, untuk layoutnya ini bener-bener menarik banget. Yuk kita lihat. Ini kita berada di Citralen, North Brazil ya, untuk rumahnya. Untuk lokasinya nanti nyaman kayak gini teman-teman. Ada fasilitas danau-nya, ada taman bermain, dan juga ada kolam renangnya nanti. Untuk rauh jalannya ini sudah besar banget, dan tetangga kalian di Citralen udah pada rame lah ya. Jadi untuk itu kalian nggak usah khawatir. Untuk rumah lebar 4,5 ini sudah dibekali dengan 1 carport yang cukup untuk mobil besar, dan punya taman vertikal. Menarik nih, biasanya kan tamannya itu dibikin datar gitu aja ya. Ini dia tamannya dibuat vertikal gitu, terus ini ada tempat untuk bagi sampahnya, ini ada tempat untuk kontrol pompa airnya, dan di depan ini jadi bisa kita taruh sedikit teras. Ya oke lah ya, daripada full, semuanya itu dijadikan carport. Lebih baik kayak gini sih. Terus yang di depan aku, ini mungkin bisa dijadikan taman mini ya nantinya. Terus ini juga sudah pakai listrik, 2200W kapasitasnya, dan kita langsung masuk aja ke dalam. Untuk bawaan dari rumahnya, kalian nanti sudah dapat smart door lock dari peniman kayak gini. Terus begitu masuk, kita langsung disukurkan dengan layout dari ruang keluarganya. Karena ini rumahnya lebar terbatas ya, 4,5 meter aja. Jadi menurut aku sudah cukup oke sih untuk layoutnya, karena langsung berhadapan langsung dengan kita punya ruang makan, ruang keluarga, tapi dapurnya tetap terpisah, dan di sisi kanan yang di bagian belakang rumah ini dipergunakan sebagai tempat untuk cuci jemur ya. Kayak gini teman-teman. Jadi untuk desainnya ini benar-benar yang maksimal banget, gak ada yang sia-sia. Ditutup dengan canopy menggunakan kaca temper, tapi aku gak tau sih ini kalian nanti dapet atau enggak. Untuk info lengkapnya mungkin bisa kalian tanyakan langsung aja ya ke aku. Terus ini juga dikamprot untuk menu belakangnya, jadi cukup oke, bertekstur gitu. Dan kalau ini nanti di standar rumahnya dapet kayak tanah kosong gitu aja ya, jadi kalian kemungkinan bisa sih harus plaster sendiri. Tapi untuk desain dari jendelanya, seperti yang di depan aku, ini nanti kalian dapet seperti ini sih. Jadi lumayan lah ya, bisa buat penambahan ventilasi udara, mereka masak di dapur, jadi udaranya itu gak ungkep di dalam dapurnya. Terus ini adalah view dari ruang keluarga yang menjadi satu dengan ruang makannya. Kayak gini teman-teman. Bagus banget kan? Terus gak lupa juga di lantai satu ini ada satu kamar mandi, tapi dia ini modelnya pintu kamufla segede ya. Cukup rapi ini kalau ditutup. Nah ini ada kamar mandinya kayak gini. Gak besar, tapi menurut aku cukup lah ya. Terus hati-hati juga pijakannya, karena ini lumayan banget sih. Ada sekitar 20-30 cm. Nah langsung aja kita naik ke lantai duanya ya. Nah ini untuk tangganya juga cukup oke ya. Gak terlalu tinggi, gak bikin capek. Terus untuk jaraknya ini juga menurut aku masih ideal banget. Gak lupa di atas kita ini ada skylight. Jadi pada waktu siang hari itu bisa terang banget kayak gini. Lumayan oke sih. Cuma minusnya mungkin sedikit lebih panas ya. Nah sampai di lantai dua, gini aja nih. Ada pelindungnya sedikit. Ini juga dari besi kayak aluminium gitu ya. Terus penutupnya dari kaca temper juga cukup tebal. Dan langsung aja kita masuk ke kamar tidur yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak. Ukurannya ngepress ya mungkin ini 2,5 x 2,5 meter. Tapi cukup oke lah ya. Kalau untuk tidur anak sudah cukup banget menurut aku. Gak lupa juga masih ada pencahayaannya. Sekaligus ini bisa dibuka nanti. Jadi gak ungkep di dalam kamar. Mungkin kalau penataannya kalian bisa maksimalkan lagi ya. Karena ini kan sudah input interior. Jadi ini ada lemarinya disini. Tapi mungkin kalau reelnya nanti ini kopong aja sih guys. Ini juga ada foirnya. Foyernya ini menghubungkan langsung ke kamar tidur yang kedua. Kamar mandi. Dan juga master bedroom yang terletak di depan kita. Kita lihat dulu. Untuk kamar tidur anak yang kedua. Ini ukurannya sudah pasti lebih besar sedikit ya. 3 meter x 2,5 meter. Kayak gini. Cakep. Terus disini juga ada kamar mandinya. Dan kamar mandinya juga ada skylightnya nih. Nah jadi kalau mandi pagi hari, siang hari. Lumayan lah. Bisa menghemat lampu ya. Jadi bisa menghemat listrik kalian juga. Terus ini master bedroomnya. Kayak gini aja sih teman-teman master bedroomnya. Besar lah ya. Lebarnya ini full 4,5 meter. Kali kurang lebih 3,5 meteran. Jadi ini masih oke banget. Masih layak untuk dijadikan master bedroom. Cuma ya jadinya kita gak punya kamar mandi dalam. Biasanya kan kalau kamar mandinya dalam itu bisa disekat disini ya. Tapi mungkin ini jelek. Karena kalau disekat, berarti kan kamar mandinya itu menghadap ke kepala kita. Jadi desainnya sih lebih better dan lebih bijak kayak gini. Aku suka banget sih. Dengan rumah yang digital line lebar 4,5 ini. Kalau kalian gimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.